Lurah mentawa baru ketapang Supriyadi kembali mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan sebab akan dikenakan hukum adat baik berupa sanksi dendam maupun sanksi sosial. Permintaan tersebut diungkapkan Supriyadi saat memberikan sambutan pada peringatan maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah yang berlangsung di Masjid Nurul Alif, Jalan Haji Imran Sampit pada minggu malam 23 Oktober 2022. Menurutnya, sejak Cuma 14 Oktober 2022 lalu, pemerintah kecamatan mentawa baru ketapang secara resmi telah memperlakukan larangan membuang sampah di sembarang tempat dengan sanksi penerapan hukum adat bagi yang melanggarnya. Supriyadi menjelaskan, sanksi adat tersebut diberlakukan setelah dalam tiga bulan terakhir pihak kecamatan melakukan sosialisasi sehingga bagi siapa saja yang diketahui membuang sampah secara sembarangan langsung diproses secara adat. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda khususnya bagi warga yang mampu, namun dipastikan bahwa sanksi ini bukanlah upaya untuk mencari keuntungan, namun debi kedisiplinan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga ada sanksi sosial bagi pembuang sampah di sembarang tempat. Hukuman yang diberikan berupa sanksi sosial seperti membersihkan jalan, rumah ibadah, atau depo sampah, tergantung banyak sedikitnya sampah yang dibuang. Sebelumnya pada rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad, turut dilakukan prosesi asrakol di mana nuansa ini seolah mengingatkan kembali sejarah Islam di masa lalu, saat para wali Yulah menyambut dengan penuh sukacita atas kelahiran Nabi akhir jaman Nabi Besar Muhammad. Berikutnya melalui pembacaan kalam ilahi yang dibawakan Kori Lili Masuri, ayat demi ayat yang disampaikan mengalun dengan penuh hikmat dan syahdu. Nuansa ini sebagai sebuah keyakinan untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Sang Kalik, penguasa alam semesta. Sedangkan menurut Ketua Takmir Masjid Nurul Alif Muhammad Hatta, sekaligus Ketua Palitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijliah, memberikan apresiasi kepada seluruh jamaah yang hadir maupun para donatur, seraya mendoakan agar memperoleh limpahan rahmat dari Allah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News melaporkan.